Untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 di rumah tahanan negara kelas 2B Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, 110 narapidana yang menjadi warga binaan untuk sementara dirumahkan, dan langkah ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Wajah sukacita terlihat jelas menghiasi raut wajah 54 warga binaan. Rumah tahanan negara kelas 2B Kuala Kapuas saat keluar untuk menghirup udara bebas. 54 warga binaan ini adalah untuk pembebasan tahap pertama. Dan untuk pembebasan tahap kedua, untuk 56 warga binaan lainnya dilakukan setelah proses administrasinya selesai. Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Kuala Kapuas, Tony Aji mengatakan, salah satu persyaratan utama untuk pembebasan bersyarat atau dirumahkannya warga binaan adalah maksimal sisa hukuman mereka tinggal 6 bulan lagi. Atau sudah menjalani masa hukuman 2 per 3 hingga 31 Desember 2020. Rata-rata narapidana yang dibebaskan terkait kasus pidana umum. Sedangkan kasus narkoba dan korupsi tidak diperbolehkan, sesuai dengan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan penanggulangan penyebaran COVID-19. Hari ini seolah 54 yang dibebaskan dengan tentuan mereka tuh maksimal sisa hukumannya tinggal 6 bulan lagi. Jadi sudah boleh keluar. Untuk hari ini 54, dan untuk besok? Insya Allah 56. Mereka ini pidana umum? Karena kalau yang narkoba tidak boleh. Sama profek. Sementara itu Sulaiman, salah satu narapidana yang dibebaskan, mengaku senang dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk pencegahan COVID-19. Untuk warga binaan yang bebas dan dirumahkan ini, terhadap mereka tetap dilakukan pengawasan dengan melakukan komunikasi aktif melalui sambungan telpon atau dengan cara video call. Alihuan dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kapuas.